musik 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 Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut kerugian langsung akibat batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia mencapai sedikitnya 3,7 triliun rupiah Kementeriannya pun tengah mencari solusi bagi sektor pariwisata di sekitar venue U20 agar tidak terus merugi Pemerintah menurutnya telah mengeluarkan anggaran 500 miliar rupiah lebih untuk merenovasi sejumlah venue Target kunjungan wisatawan selama rangkaian Piala Dunia pun diprediksi mencapai 2 juta orang Target pendapatan berbasis jumlah penonton yang sekitar 2 juta dalam pertandingan-pertandingan yang sudah disusun di 6 kota itu total lebih dari 2 juta penonton 2,3 juta penonton dan minimal minimal dampaknya itu mencapai 3,7 triliun dan ini kerugian yang sangat besar tapi yang lebih besar lagi kerugiannya adalah harapan kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak muda kita sementara ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo Jawa Tengah mengatakan jika penolakan terhadap tim nasional Israel dilakukan ganjar untuk menyelamatkan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia menurutnya situasi yang berkembang bisa tak kondusif karena banyak kelompok yang akan melakukan aksi jika tim Israel tetap datang ke Indonesia menurut Rudi langkah PDI Perjuangan melalui ganjar Pranowo dan Wayan Koster disebut sebagai upaya menghindarkan situasi terburuk yang bisa terjadi ingat sejarah tragedi di Jerman tahun 1972 ini jangan sampai terulang kembali di daerah atau di negara lain makanya ganjar melakukan seperti itu sebetulnya kalau kita kaji betul yang dalam itu adalah melindungi Pak Jokowi nah itulah yang namanya kader berani mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan bangsa dan negara dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 mulai memunculkan reaksi di Bali bertempat di Wantilan DPRD Provinsi Bali sejumlah pihak yang mengatas namakan komunitas penuli timnas sepak bola Indonesia membentangkan sepanduk sindiran kepada Gubernur Bali Wayan Koster Surat Gubernur Bali Wayan Koster kepada Menpora yang menyatakan menolak timnas Israel masuk ke Indonesia dinilai menjadi titik awal menolakan tim U20 Israel masuk ke Indonesia komunitas masyarakat ini menuntut Gubernur Bali meminta maaf atas gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 tak hanya Gubernur Bali Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sebelumnya menolak kehadiran tim U20 Israel Ganjar mengaku kecewa dengan keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 namun sikapnya terhadap tim U20 Israel tak berubah setelah keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 Instagram Ganjar Pranowo dipenuhi komentar dari warga net termasuk anggota tim sepak bola U20 salah satu unggahan Ganjar Pranowo tercatat ada lebih dari 288 ribu warga net berkomentar termasuk dari akun sejumlah pemain tim U20 Indonesia Hoki Caraka berkomentar Makasih banyak Pak Oh iya Pak kami tahu Pak nasib Bapak sudah terjamin masa depan Bapak juga sudah bagus sedangkan kami baru merintis karir menjadi lebih baik tapi batu lompatan kita sudah diancurin sama Bapak Sementara Robi Darwis berkomentar Bapak puas mengugur impian kita bermain di Piala Dunia U20 dan pemain tim U20 Arkan Fikri menulis Terima kasih Pak orang tua saya tidak bisa cerita ke teman-temannya kalau punya anak yang sangat membanggakan karena bisa main di Piala Dunia Kini Indonesia harus siap menanti kemungkinan sangsi FIFA pasca batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 Tim Liputan Kompas TV Penolakan sejumlah pihak atas keikut sertaan tim Nas Israel dalam laga Piala Dunia U20 di Indonesia menjadi polemik dan berbuntut panjang Indonesia batal menjadi tuan rumah ajang bergengsi ini Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap batalnya Piala Dunia di Indonesia Kita akan kupas bersama Adian Napitupulu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dan Akmal Marhali koordinator Save Our Soccer Selamat sore Bang Adian Mas Akmal Sore-sore Selamat sore Selamat sore Selamat buka sepak bola Indonesia Oke Bang Adian kita ke Bang Akmal dulu Bang Akmal setelah dibatalkan oleh FIFA siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab Ya para yang pertama yang bertanggung jawab tentunya panitia pelaksana Piala Dunia gagal untuk menjalankan Piala Dunia di Indonesia di saat semua sudah bersiap untuk menjadi saksi sejarah kita untuk pertama kalinya jadi tuan rumah Piala Dunia di saat teman-teman kita atau adik-adik kita U20 sedang menuai mimpinya untuk bisa tampil di Piala Dunia karena mimpi terbesar pemain bola adalah tampil di Piala Dunia yang kedua mereka yang kemudian kencar menyuarakan untuk yang mengakibatkan kita patah jadi tuan rumah Piala Dunia karena penjelasan FIFA clear bahwa Piala Dunia ini batal karena ada penolakan terhadap salah satu kontestan yang tidak bisa diterima untuk hadir misalnya dari Pak Iwayan Koster Gubernur Bali bagaimana undian Piala Dunia bisa digelar kalau pesertanya tidak boleh Israel tidak boleh ikut serta undian masa pesertanya Piala Dunia 23 sementara Israel lolos Piala Dunia ini bukan karena masalah politik mereka bukan karena kebijakan politik tapi karena mereka lolos berdasarkan kualifikasi bukan juga atas pilihan politik keputusan politik dan sebagainya ini murni keputusan sepak bola di bawah FIFA dimana mereka lolos berdasarkan kualifikasi yang dilakukan kemudian yang kedua bagaimana kemudian mau digelar Piala Dunia kalau ada penolakan dari salah satu tuan rumah Piala Dunia yang akan menggelar partai penutupi penutupan Piala Dunia nah ini kan yang menjadi problem dan itu clear semua tadi dijelaskan oleh Ketua Umum PSSI di Istana Negara bahwa penyebab utama patahnya kita jadi tuan rumah ya karena intervensi politik terlalu berlebihan kalau saya sih simple kita sebagai penggemar bola kita tuh pengennya cuma nonton bola pengen nonton bola para pemain cuma pengen main bola Bang Akmal untuk mempertegas lagi Bang Akmal sorry yang harus bertanggung jawab salah satunya adalah Ganjar Pranowo dan Wayan Koster sebagai tuan rumah di provinsi itu betul artinya ya setidaknya menyampaikan permintaan maaf lah kalau kemudian cuma sekedar merasa kecewa masyarakat kekecewaan itu sudah cukup milik masyarakat kecewa itu sudah cukup milik masyarakat pejabat harusnya bisa menyampaikan hal yang lebih gentleman dan lebih bertanggung jawab menyampaikan permohonan maaf atas keputusan politiknya kemudian membuat kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia oke Bang Akmal kita ke Bang Adian Bang Adian harusnya Pak Ganjar dan Pak Koster minta maaf Bang bagaimana tanggapannya minta maaf untuk apa ya untuk batalnya Piala Dunia Bang loh yang membatalkan FIFA tapi kan keputusannya karena ditolak begini loh boleh tidak badan eksekutif mahasiswa memiliki sikap boleh boleh tidak asosiasi pengusaha memiliki sikap boleh boleh tidak Serikat Buruh memiliki sikap boleh boleh tidak Pak Ganjar dan Pak Koster memiliki sikap boleh yang jadi masalah bukan sikapnya menolak atau menerima yang jadi masalah adalah argumentasi penolakannya apakah ada unsur kebencian rasisme di situ tidak apakah ada unsur kebencian hal-hal yang lain terkait etnis dan sebagainya tidak apakah ada unsur fitnah tidak apakah ada unsur negatif lainnya tidak apa yang disampaikan karena tiga hal historis ideologis dan kemanusiaan oke salahnya di mana dia menyampaikan sikap itu kenapa kita menjadi diktator buat yang lain bahwa penyelenggaranya secara nasional ada Republik Indonesia bukan Solo dan bukan Bali nah kalau kemudian dikatakan kegagalan ini karena surat dari Pak Koster dan surat dari Pak Ganjar saya mau tanya FIFA itu organisasi apa FIFA itu berdiri tahun 1904 ada 211 negara di dalamnya sudah melewati Perang Dunia Pertama Perang Dunia Kedua ribuan ancaman ribuan sikap-sikap lain yang dinyatakan tertulis maupun tidak oke apakah benar hanya karena satu surat Pak Koster dan satu pernyataan Pak Ganjar lalu dia dibatalkan apakah sebat itu Pak Ganjar dan Pak Koster surat itu tidak punya ancaman apapun ancaman demonstrasi ancaman boikot ancaman kerusuhan dan sebagainya tidak ada tapi sebagai bagian dari rakyat ini mereka punya hak untuk menyampaikan sikap dan pemikiran-pemikirannya selama tidak berangkat dari kebencian rasisme etnis dan sebagainya oke masalahnya di mana masalahnya di FIFA posisinya posisinya adalah Pak Ganjar dan Pak Iwayen Koster adalah penjagaan publik yang memberikan government garansi ketika kita menjalankan bidding piala dunia bagian dari pemerintah apakah kemudian government garanti itu dicabut serta-merta yang memberikan government garanti itu harusnya adalah negara bukan kepala pemerintahan daerah dan baca saya suratnya ada nggak ancaman ada nggak kebencian nggak ada ini kan bukan masalah kebencian Pak ini bukan masalah kebencian menurut saya ini adalah masalah komitmen komitmen penjelenggaran piala dunia bukan soal kebencian kalau misalnya alasannya ideologis alasannya ideologis soal tidak punya hubungan internasional dengan Israel dan sebagainya kemarin-kemarin kegiatan olahraga lain nggak begitu kesepakatan menjadikan Indonesia sebagai tempat piala dunia 2019 lalu bulan April 2022 Masjid Al-Aqsa di Libanok di Palestina di Serbu 150 orang sakit lalu luka lalu karena pertimbangan situasional itu terjadi pemahaman yang berubah atas nama kemanusiaan apakah itu salah kalau kemudian alasan kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang salah di Republik ini bagaimana ceritanya kan penjelasan Bang Adian tapi kan kalau dari keputusan terkait dengan kebijakan luar negeri harusnya pertimbangannya adalah penolakan dari dua gubernur itu iya ada 34 gubernur kita yang nolak dua apakah menolak semua gubernurnya sebagai penyelenggara yang stadionnya ada di provinsi itu Bang Adian tidak yang tersampaikan adalah kan surat Pak Koster dan penyataan Pak Ganjar dan di dalam surat dan penyataan itu tidak ada ancaman apapun tidak ada yang menakutkan dari surat itu tetapi jawabatannya sebagai gubernur tidak memiliki menghilangkan haknya untuk menyampaikan pendapat dan sikapnya iya dong lo iya dong jangan dong kita menjadi didaktor terhadap satu dan yang lain keputusan Pak Ganjar dan Pak Iwayang Koster adalah keputusan partai saya dengar itu semua dari sekjen PD Perjuangan bahwa ini kebijakan partai kita menolak karena partai PD Perjuangan punya ideologi tidak menerima Israel oke artinya masalahnya bukan Pak Koster dan Pak Ganjar gitu masalahnya partainya begitu enggak biar jelas dong masalah kita apa suratnya pernyataannya jabatannya atau partainya kalau kemudian partainya menyampaikan sikap yang sama masalahnya dimana yang terpenting adalah ada ancaman tidak dibalik pernyataan sikap itu partai pemerintah Pak Ganjar pemerintah partainya partai pemerintah ya kalau kayak gitu kita masyarakat meminta maaf pemerintah lah minta maaf kepada masyarakat begini dong bahwa Pak Ganjar dan Pak Koster itu adalah bagian dari pemerintahan oke PDI Perjuangan adalah bagian dari koalisi pemerintahan ada koalisi lain ada banyak banyak kenapa kalian senang menyudutkan Pak Koster dan Pak Ganjar kenapa kalian senang menyudutkan bahwa seolah-olah satu dari sekian koalisi itulah yang bersalah kita masyarakat kita masyarakat melihat fakta bukan melihat bukan melihat kepentingan siapa-siapa ada berapa koalisi partai-partai koalisi pemerintahan yang menyampaikan dari PDI Perjuangan yang menyampaikan dari PDI Perjuangan dalam hal ini Pak Iwayen Koster lalu kalau yang menyampaikan bukan dari PDI Perjuangan enggak masalah kalau yang menyampaikan dari PDI Perjuangan masalah makanya kita kan gini bikin gaduh siapa yang bikin gaduh ya minta maaf saja simple aja masyarakat loh kegaduhannya dimana ini kan jadi batal perganjar berbicara membuat pernyataan tidak bersurat Pak Koster bersurat bersuratnya sama siapa sama siapa sama kementerian lalu gaduh ya pemerintah yang salah yang gaduh bukan dong yang salah yang gaduh jangan kemudian berikutnya orang takut kirim surat ke lembaga pemerintahan takut gaduh ya enggak bisa dong ya terlalu terlalu dipolitisir lah ini semuanya semuanya terlalu dipolitisir lah sehingga kemudian sepak bola masuk dalam zona politik ya akhirnya seperti ini masuk dalam zona politik yang mana Bang Adian Mas Akmal kalau dari pecinta sepak bola pastinya ingin memisahkan antara sepak bola dan juga politik saya ada pertanyaan kepada Mas Akmal Mas Akmal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen agar sanksi dari FIFA itu tidak merembet kemana-mana yang pasti FIFA akan menjatuhkan sanksi kita terlalu menyederhanakan masalah sebenarnya kita pola pikir kita kita ingin pakai untuk kemudian mempengaruhi FIFA saya pikir FIFA punya aturan tersendiri ketika kita menjadi anggota FIFA maka kita harus ikut aturan-aturan yang sudah mereka tanamkan bersama-sama kalau kita enggak mau ikut ya kita keluar saja dari FIFA itu lebih simple kemudian kalau sanksi saya pikir akan ada sanksi kenapa FIFA kecewa berat ketika sudah injury time kok mau dibatalkan ditolak pesertanya gitu kan kalau seperti itu dari awal saja enggak usah mencalonkan diri karena kenapa karena kapanpun piala dunia ada potensi akan Israel ikut serta sama saja dengan olimpiade nanti ketika kita kita mau membeding olimpiade kalau kemudian kita menolak Israel olimpiade ada Israel juga besok World Beach Game ada Israel juga di Bali apakah kita akan tolak juga kemarin kemudian ada balang sepeda dunia ada panjat tebing dunia ada bulu tangkis dunia atlet Israel ikut enggak masalah itu di Indonesia kok sekarang piala dunia jadi masalah ada interparlementary union ada Israel di sana harusnya kalau bicara politik di sana bukan di tempatnya sepak bola jadi penggemar sepak bola simple aja kita yang ingin nonton yang mengkaitkan politik sepak bola itu siapa oke Bang Adian Bang Adian gantian Bang Adian pemerintah bilang Menpar bilang kalau kerugiannya sangat besar akibat pembatalan ini mencapai triliunan rupiah apa yang harusnya dilakukan pemerintah pemerintah tidak ada pernyataan resmi pemerintah Republik Indonesia tidak ada pernyataan resmi untuk menolak kehadiran Israel yang mengeluarkan pernyataan adalah bagian dari pemerintah satu gubernur Bali secara tertulis satu gubernur Jawa Tengah secara lisan bagian dari pemerintahan yang lain tidak menyatakan penolakan secara tertulis maupun secara lisan oke lalu dua orang ini Pak Koster dan Pak Ganjar dianggap sebagai penyebab gagalnya Indonesia menjadi tempat diadakannya Piala Dunia hanya dua orang hanya dua orang ini yang bersurat tanpa ancaman tanpa kebencian tanpa kemarahan oke lalu dianggap sebagai bahaya mengancam luar biasa begitu buat FIFA kalau begitu iya FIFA-nya diperiksa kenapa sedemikian takutnya ada 211 negara bersama-sama dan mereka hanya takut dengan satu pernyataan dari gubernur Bali dan satu pernyataan dari Gubernur Bali tadi juga ada beberapa yang disampaikan oleh Bang Akmal bagaimana ini nantinya kedepannya tentunya kita akan tunggu perkembangan lebih lanjut Tidak dong tadi kan saya ditanya saya punya hak dong untuk menjawab sepanjang Pak Akmal menjawab oke dengan baik hatinya saya mendengarkan semua penjelasan dia yang sudah berkali-kali juga dia saya jelaskan sebelumnya baik Bang Adian sekarang saya mau tanya dimana logikanya 211 negara yang bergabung dalam FIFA membatalkan pertandingan sepak bola di Indonesia oke Bang Adian mohon maaf waktu kita terbatas tapi poinnya sudah diterima Bang Adian mohon maaf nah ini tidak fair bagi saya berikan saya waktu yang sama nanti kita akan berbicara lagi di lain waktu Bang Adian tentu saja masih ada kesempatan yang akan kami berikan terima kasih Adian Napitpulu politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Akmal Marhali dari koordinator Save Our Soccer sudah berbagi pandangan di Kompas Petang terima kasih